Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama gue Hanif Dan gue Rendy Di channel youtube Hanif dan Rendy Show Intro Oke, ini caranya Kita liat kalo abang liat di belakang sini nih Udah pemandangannya keren banget Terus udah denger suara Jiger, jiger, jiger Suara orang-orang berenang Orang loncat dari atas ke Kolam renang Atas ke gedung Jadi rencananya kita akan mendatangi Atlet Ini atlet juga nih, tapi atletnya bukan bola Bukan bola, bukan basket Berhubungan sama air Bukan volley Tau kan apa? Golf Atlet renang Nah, jadi kita akan samperin atlet renang Siapa itu, kita samperin aja guys Katanya punya badannya Katanya punya badan kelas Kayak gue ya? Kayak lu apa? Lu tuh 11-12 Tiang 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 Katanya sih dia lagi latihan disini kan? Katanya lagi latihan Kita samperin aja Siapa tau kita bisa ngeliat latihan dia Amal lu mau cuci mata kayaknya disini Bukan fokus gitu Gak ada anak kecil semua isinya kayaknya Gak samperin aja Kita samperin aja, kita bisa sharing Kita tanya-tanya Tentang dia Siapa dia? Kita langsung aja Gak Musik 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 Ketika Musik Musik Syirah Nah, guys Sekarang udah keliatan Tau kalian temen gak tuh tuh Dia lagi berenang tuh Dia lagi berenang Namanya Glenn Glenn Victor, dia salah satu arti di indonesia kalo ntar kalian liat dia ada tato, tato nya tuh olimpiade tapi masuk indonesia juga olimpiade ya itu ajong bergengsi banget sih ajong bergengsi banget ya lu liat ga sih, badan naik tuh kaya sama kaya gua gitu tapi keren banget sih itu tadi eh kaya gua? papan lu papan yang ada lewat tangannya Ren Glenn Victor timnas indonesia kalo bola timnas ini Renang eh bang, eh halo bro, sehat bro ya, apa kabar? baik, 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 baik ya ini dia, Bang Glenn, matang bro, halo ini, ini, setiap hari kaya gini? iya, setiap hari kaya gini? iya, setiap hari kaya gini? karena pandemi ya iya, betul disini nih? iya, lalu disini ini dingin loh, airnya gua coba gua cembuhin loh, gua cembuhin tapi berenangnya sore-sore kaya gini biasanya? biasanya pagi oh, biasanya pagi? iya, biasa, week drinks lah kalo ikan lumayan hamis oh, pagi dingin loh pagi dingin? lebih dingin tapi udah biasa sih Bang ya? ya, namanya perfect namanya profesional lah kita latihan tiap hari juga ya kaya kerjaan iya, 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 iya mau ga mau iya, iya, iya ini, mau lanjut lagi ya Pak? lanjut lanjut lagi ya Pak? lanjut lagi ya Pak? udah beres nih? udah beres ya? bisa ajak-ajak ngobrol nih kan? siap siap lanjut Pak, kita tindak sana ya? ini ganti lagi guys eh, buat cewek eh buat cewek-cewek dia udah punya istri ya? hahahaha oke tadi kita udah ngeliat dia lagi berenang kan sekarang padahal tadi gue berenang kan sekarang ya kaya banget gue sebenernya pengen ikut berenang juga kan tapi, aduh, kaya dingin kan ga enak ini adalah kita udah rajin pinggirnya kita nonton ya guys nah sekarang kita santai-santai duduk juga dia udah habis latihan juga bung glen bung glen atau bang? bang ya? bang lagi senior senior kita bang glen victor nah ini arti ternang kita guys jadi kebanyakan yang nonton ini kan ya rata-rata rata-rata suka sport sih tapi rata-rata bola bola soalnya kita masuk ke renangnya kan kita lintas atlet ya gimana bang? sehat bang? sehat ini jadi renang hampir tiap hari ya? eh kalau sekarang ini enggak covid karena covid ini enggak soalnya memang jujur kalamnya pun bukan standar buat laki itu cuma ya juga kondisi aja lah makanya kaget juga gue kok atlet renang itu tapi 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 di sini cuma ini aja daerah sini sebenarnya banyak cuma masih pada tutup oke nah kalau yang biasa gue pakai itu ya udah hijau 3 bulan kan tutup wah itu standar standar juga? kayaknya 25 meter lah 25 meter? kalau ini 20 meter 20 atau 17 jadi sehari-hari ya berenang cuma buat penjagaan komisi aja iya itu kalau misalnya TC kalau misalnya lagi ini ditinggal itu? keluarga apa gimana? iya kayak kemarin yang waktu pas persiapan Asian game terus yang persiapan kualifikasi olimpik ya tinggal cuma ya paling kita video call atau enggak kemarin kan kebetulan pas di Singapur karena visa kan kalau ke Singapur harus sebulan cuma boleh sebulan soalnya kan turis visit jadi ya kadang-kadang pas visa habis lo pulang bang ceritain dong bang pertama berenang itu awalnya itu gimana? apa emang dari abang sendiri apa emang dari orang tua ya emang kalau awalnya banget sih diajak temen soalnya dulu itu gue pernah nyobain berenang kira-kira kelas 1-2 SD gak suka gue capek jujurnya capek gak suka apa gak bisa bang? gak suka gue sampe sekarang gak bisa bang gak jembulin gue ya tapi ya dulu kan namanya berenang ikut klub kan namanya klub kan udah didikannya kan lumayan keras pasti soalnya kan biasanya masuk klub itu yang pasti tujuannya pengen jadi atlet nah gue kebetulan masuk kesana gue bilang wah gila abis pulang sekolah pengennya santai main game apa kenal latihan gini gue bilang ngapain nih males banget kan sebenernya jadi jatuhnya sebenernya orang tua yang masukin temen pertama orang tua lah pasti yang ngedukin terus pas kelas 1-2 SD itu gue bilang ah gue gak mau berenang deh terus kebetulan orang tua memang dua-duanya suka berenang dulu nyokap gue tuh bisa dibilang ya atlet jauh barat lah tapi belum ke nasional lah cuman jadi dia bilang ya terus selalu deh lu mau olahraga apa terus gue bilang temen ada yang tenis nih di sekolah wah gue bilang ya coba tenis deh tenis dia bilang gak capek juga terus mau olahraga masih capek ini yang namanya masih kecil kan ya gak pengen terus adanya pas satu SMP nah temen kompleks gue tuh bilang ayo dong kita cari cari apa ya cari sibuk lah cari sibuk apa nih itu kelas 2 kelas 2 kelas 1 SMP itu jadi pas kelas 2 SD sampai 6 SD itu gue stop jadi gak mau men tenis oh men tenis terus kalian nyoba dulu taekwondo gak kuat juga berarti udah banyak juga yang udah nyoba tapi gak kuat taekwondo itu kan fleksibilitasnya harus gila stretchingnya sakitnya gak enak gue mah dipukul-pukul ya kalo dulu pengen fightingnya kan terus ayahnya diajak temen pas kelas 1 SMP masuk club lagi masuk club tapi gue pas masuk club lagi awalnya soalnya biasanya kalo misalnya renang mungkin pasti harus langsung masuk club sih yang maksudnya lebih tertata ya ini latihan ini latihan ini nyari exercise maupun cuma seminggu tiga kali kan klub ngebebasin pokoknya lu bayang yuran sebulan ya lu mau dateng sebulan sekalipun gak masalah itu daerah si bandung juga? daerah bandung juga di karang setral oh karang setral ya terus akhirnya akhirnya jadi suka gimana? dulu tuh ikut mulai berenang terus ada pertanian antar sekolah awalnya dari situ terus dibintang antar SMP? ya SMP SMA terus dibintang ya lama-lama ya jadi gua dateng ke kolam itu selama setahun dua tahun ya cuma karena banyak temen kadang-kadang temen di sekolah kan ya mungkin bisa dibilang pergaulannya kan beda sama yang ini kan kalo tidak memang pas di club ya maupun cape dateng tapi gua ngeliat dia capek gua juga capek ya yang penting ngobrol lah ketemu temen seru jadi serunya nyari serunya ya terus mulai itu sebenarnya ikut pertandingan kemana dulu kayak keluar kota ikut pertandingan jalan-jalan karena kalo lagi belang wah seru juga nih gila jadi sebenarnya ikut itu tuh karena seru dan ada temen-temennya ya ya kalo awal-awal ya kalo awal-awal ya maksudnya kayak gitu sih karena awalnya temen terus mulai seriusnya itu apa? mulai gua kayak berpikir kayak nah ini ini udah tujuan gua nih target gua mungkin umur 15 kali 15 itu berarti SMP kelas 3 SMP iya jadi SMP itu mulai latihan yang lebih banyak lah maksudnya lebih serius dateng ke kolam tapi masih ya ujungnya ketemu temen juga sih tapi ya lebih nggak ada paksaan lah dulu kan pasti masih dipaksa orang tua ya yuk diantar latihan masih kayak ya kalo bisa nyuri ya nyuri lah gua mau nggak mau ya terus dari situ gua nyoba pertanyaan maksudnya kan namanya renang kan biasanya di kolam iya nah waktu itu nomor-nomor di kolam itu kan ada senior-seniornya di atas gua wah waktunya gua liat gila-gila tuh ya mungkin 5 detik 10 detik kalo di gua kan maksudnya di kolam udah 10 meter 15 meter tuh cuman gua pikir yaudahlah namanya nyobain kan terus akhirnya tau-tau malah dapet ee ada celah tuh di nomor open water open water jadi berenang di laut 10 kilo serius iya jadi awalnya dilepas di tengah laut gitu jadi kayak pokoknya dari titik sini misalnya ada kelampung dan muter bikin kayak sirkuit gitu biasanya 3 lap 4 lap tergantung berapa atau 1 lap tuh misalnya 2 kilo ya berarti 5 lap kayak gitu itu 10 kilo iya dulu 10 kilo nomor di laut bro itu masih pendek kalo yang luar negeri luar negeri 35 kilo wait itu itu kalo sama triathlon triathlon kayak gitu kan kalo triathlon tuh 1.500 paling jauh tuh 1.500 eh 3.000 deh kalo yang ironman 3.000 meter lu sepedaan lagi iya iya oh jadi lu waktu itu itu nyoba? awal itu nyoba jadi kayak nomor kolam ga ada nomor kolam gua liat waduh jauh banget nih kalo mau masuk kayak timnas gitu kan kan pasti kalo semua atlet pengen timnas dong liat jauh terus pas ini ada pertandingan eh ya cobalah ya di klub itu juga diajak 2-3 orang berangkat ke pertandingan itu nah dari pertandingan itu kebetulan menang juara gitu? iya sekali itu juara kan? juara waktu itu juara itu gua juga kakit itu se-indonesia dan gua juga ga sebenernya ga ada target pokoknya berenang ya berenang aja oh itu se-indonesia? iya rata-rata iseng itu tuh berhadiah berhadiah beda yang serius tuh malah tersisihkan oh berarti itu apa? kompetisi pertama nasional? bisa dibilang ya? eh tapi sebelumnya sih pertandingan kolam ada nasional-nasional cuman kan ya apa ya bisa dibilang ya ga juara lah si temen kebetulan yang malah open water itu juara tapi pas gua liat gua malah juara makanya wajan-ajan memang nomornya disini kan nah setelah itu ada pertandingan di Ancol tuh waktu itu oke ya umur 17 disitu umur 17 disitu yang pertama kali waktu itu gua juara 3 tapi kebetulan ada pelatih ada atlet-atlet pelatnas juga waktu itu ikut yang kolam nah jadi yang itu 1-2 dikirim ke Hongkong juara 34 dikirim ke Singapur nah itu dari situ sih pertama kali masuk apa ya ya memperkuat Indonesia tapi di nomor open water malah umur 17 malah ya iya 17an sebenernya gua mulai itu kan umur 12 yang berenang itu udah bisa dibilang telat sih iya iya jadi tapi seriusnya mulai serius mulai fokus banget ya di umur 15 15 lah bang berarti lu kayak berenang tuh ga ada idola ya dari awal ada ga? bisa dibilang idola ya ada sih maksudnya kan kita ngeliat yang dulu juara-juara kan yang kita misalnya eh pertandingan kayak satu pertandingan gede yang pasti kita nonton itu sebenernya yang senior dong karena waktunya kan paling kenceng misalnya kan misalnya gua berenang masih 30 wih yang senior udah berenang 25 iya 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 maksudnya pengen liat nih yang berenang kayak gimana ada ga? siapa yang milih dari dulu dari Indonesia? dulu ada ehm mungkin abis itu jadi pelatih gua sih jadi pelatih gua jadi temen deket juga karena pas gua masuk pelatnas pun gua sekamar sama dia namanya Andi Andi Wibowo tapi kan dia jadi triathlet triathlon triathlon? iya dia pindah cabang juga tuh gila itu cabang tuh triathlon berat tuh di cabang juga gila dia di renang udah berat di cari yang lebih berat lagi menantannya berarti suka yang menantannya apakah muridnya akan berpindah ke triathlon? aduh apakah pindah ke yang lain? ke triathlon gua nyoba sekali ga? engga gua gila sih dia iya gila mentalnya ya aduh ya mentalnya bener gua ga tau lah gua angkat tangan lah gua lari berapa kilo aja gua udah ga sanggup apalagi yang ini nih engga jangan meremehkan kekuatan orang biasa kata sarukan itu badan dia kayak gini ga? lalu selama berapa lama sih berarti? dari sekarang berapa umur? tahunnya 31 berarti 15 tahunan lah ya udah berenang iya 16 tahunan iya 16 tahunan itu kan siapa yang terbesar apa tuh? siapa yang terbesar apa tuh? siapa yang terbesar? mungkin kalo memang itu kayaknya olimpik deh olimpik 2016 kemarin ya si tatonya tadi ada tatonya iya itu kayaknya kalo olahraga maksudnya di renang world champ maksudnya ga seketat pertandingan dunia ga lebih ketat kualifikasinya dibanding olimpik soalnya kan kalo world champ itu cuman renang loncat indah open water cuman akwati cuman kalo olimpik kan makanya semua cabor ada ikut berarti ikut-ikut bagian apa aja tuh? pas olimpiade olimpiade waktu 2016 lolos limit sih cuman satu jadi kan nomor berenang banyak banget tuh 2020 berapa cuman kalo misalnya biasa kita udah senior ya ada spesialisnya lah yang ada gaya kuku gaya apa cuman gaya kuku pun kan ada nomor 200 meter ada 100 meter kebetulan yang 2016 masuk di nomor 100 kuku 100 meter gaya kuku 100 meter gaya kuku terus tadi nyatanya targetnya tahun ini ya buat olimpiade tahun ini sebenernya mau kualifikasi lagi kan batas kualifikasinya harusnya tuh sampai juni 2020 tapi gara-gara ini itu kualifikasinya dimana? di Singapura itu banyak di Indonesia ada harusnya April terus di juni itu ada di Singapura terus di Eropa-Eropa juga banyak jadi hampir tiap mungkin kalo diliat kalendernya hampir tiap minggu tuh bisa kualifikasi uh, tiap minggu kualifikasi? iya tapi kan beda-beda negara cuman kan tiap negara tuh berarti ngwakilin berapa orang? kalo limit kalo olimpik ya kan ada limit A sama limit B kalo kita bisa masuk limit A pokoknya maksimal satu nomor itu boleh 2 orang oke iya itu nomor 2 orang iya emang ada berapa nomor di renang itu? banyak renang kayaknya 20 kan ya iya kayak tim Amerikaan pasti semua nomor ada orang dong gua penasaran kalo misalnya di renang itu umur-umur pensiun itu berapa? wah itu harusnya sih udah pensiun ya kalo gua iya lah kalo kita liat orang luar sih ya mungkin golden age-nya tuh sekitar 25 lah 23-25 cuma ya bisa dibilang peminahan di Indonesia ini kalo yang buat bibit-bibitnya jujur rada kurang sih rada kurang sih tapi apa apa emang masih sanggup kan ya karena emang masih layak ya apa emang lu masih terbaiknya ya mungkin juga hahaha tapi target ada target ga rencananya pensiun umur berapa? kalo itu banyak sih pertanyaan maksudnya apa kan pengen pensiun cuman belum tau kebetulan soalnya gua suka race soalnya kalo bisa dibilang latihan sama race gua jauh lebih suka race beda kayak kayak kita race itu kan misalnya pertandingan ke Malaysia kita pergi ke Malaysia maksudnya ketemu orang-orang yang maksudnya sesama atlet terus pas pertandingan pun maksudnya kita bukan pertandingan yang mungkin kayak taekwondo atau judo apa kan kita fight sama orang kan yang menurut gua kayak bola pun pasti ada cedera atau apa kan kita gak tau karena kita kontak sama orang lain cuman kalo berenang itu ujung-ujungnya ya gua sama kolam gua mau berenang gimana ya gimana juga gitu kompetitifnya tidak seketat maksudnya tidak separah kalau misalnya bola kan kayak ada kontaknya kalo renang ya sama kolam gimana kita mentrip kita diri kita ya betul bisa dibilang banyak juga ngomong lu gimana lawannya lu bilang lawannya gimana gak ngaruh kalau kenyataan sih kalau misalnya kita udah selevel gimnas atau apa yang bilang lawannya tak berat ya ada lawan paling berat dilihat dari waktu tapi ya menurut gua lawan paling berat diri kita sendiri kita siapnya soalnya ya lawan mau berenang berapa pun ya gak ngepek lu gak mukul kita gak anginin kita iya karena ombak juga enggak kan ada talinya berarti kalau mencari tadi dari pertanyaan selama masih sanggup akan terus ya iya 40 40 40 sih 40 sih kayaknya tapi ada loh perenang Brazil umur 40 kemarin tahun lalu itu dia 39 berarti pecahin rekor dunia short cost yang 25 meter umur 39 iya gila itu special case mungkin tapi ada gak di dunia sampe gak ada sih kayaknya paling kalau di timnas paling tua ya gua oh iya iya yang lain masih muda semua udah beda case itu senior sendiri iya sih sebenernya gua ikut kan kalau misalnya di mana di perenang mungkin kita bisa bilang senior gak senior tuh pertama kali ikut SEA Games soalnya kan patokan perenang masih di kelasnya kan SEA Games lah yang dapet medali apa SEA Games itu gua pertama kali ikut 2007 uh terus sekarang yang terayu kemarin 19 kemarin 19 kemarin 17 kemarin oh ikut berarti hampir setiap SEA Games dari 2007 itu ikut terus ikut terus ikut terus sekarang kan tiap 2 tahun nih berapa pencapaian terbesar apa apa selama kurang lebih SEA Games SEA Games ya itu pernah dapet medali emas terus ya gua baca juga kalau Asian Games paling bagus peringkat kita Estafep tuh peringkat 4 peringkat 4 cuma ya bisa dibilang kelas Asian Games waduh itu kan ada Cina, Jepang kalau renang itu ya bisa dibilang udah top level udah yang medali di Olimpik semua jadi kalau misalnya di Asian Games lu ngalahin mereka ya di Olimpik tuh otomatis dapat medali berarti di apa? SEA Games tadi? SEA Games ya SEA Games sih kebetulan sekarang Singapura wah gila sih regenerasinya sport science-nya itu jauh wah jauh banget lah oke aumenta ulang ke 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 Terima kasih.